Seledri Siapa yang tak kenal seledri? Salah satu herbal ajaib yang pernah ada Daun seledri adalah jenis sayuran rendah kalori Yang dapat dijadikan sebagai bahan pelengkap menu masakan Misalnya sayur sup Bagi anda yang pernah menikmati kuliner bakso, soto dan kuliner sejenisnya Pasti tidak asing lagi dengan aroma daun yang satu ini yang amat khas Dalam bidang kesehatan, jangan ditanya lagi Seledri sangatlah luar biasa khasiatnya Seledri ternyata memiliki kandungan gizi serta kandungan mineral yang sangat tinggi Seledri mengandung vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, vitamin C, vitamin E, vitamin K, asam folat, dan juga asam amino esensial Selain itu, seledri juga mengandung beberapa mineral yang amat dibutuhkan oleh tubuh Seperti potasium, magnesium, natrium, kalsium, zat besi, dan juga fosfor Inilah beberapa manfaat atau khasiat daun seledri bagi kesehatan tubuh Manfaat yang pertama, menurunkan darah tinggi Seledri memiliki zat flavonoid dan nutrisi lain Yang dapat menurunkan tekanan darah seseorang yang sedang meningkat Terutama jika mengkonsumsi daun seledri secara rutin dan teratur Mampu menstabilkan tekanan darah agar tidak meningkat kembali Manfaat yang kedua, menurunkan kadar kolesterol Nutrisi pada daun seledri mampu memecah kolesterol Agar tidak menyumbat aliran darah Dan mampu pula mencegah penumpukan kolesterol berlebih pada tubuh Manfaat yang ketiga, menyembuhkan rematik Daun seledri mengandung antiradang dan antibakteri Serta vitamin dan mineral lengkap Yang mampu meredakan rasa nyeri pada benda rematik Dan juga mampu mengurangi zat purin di dalam persendian Yang memicu peningkatan kadar asam urat dalam tubuh Manfaat yang keempat, mengatasi mata kering Nutrisi pada seledri, terutama vitamin A Mampu menyehatkan jaringan retina dan kornea mata Sehingga mampu mempertahankan ketajaman penglihatan Dan mencegah kekeringan mata akibat serangan radikal bebas Manfaat yang kelima, mencegah dan menyembuhkan anemia Seledri mempunyai kandungan zat besi yang tinggi Yang dapat mencegah dan menyembuhkan penyakit anemia Terutama pada wanita hamil dan yang sedang mengalami menstruasi Manfaat yang keenam, mengendurkan syaraf yang tegang Nutrisi pada seledri dapat mengendurkan syaraf-syaraf di sekitar kepala Akibat ketegangan yang disebabkan aktivitas atau rutinitas sehari-hari Yang membutuhkan kinerja otak dan tenaga sekaligus Manfaat yang ketujuh, mengobati sembelit Seledri memiliki kandungan asam amino esensial dan vitamin lain Yang dapat melancarkan buang air besar sehingga terhindar dari sembelit Yang mengakibatkan tubuh terasa tidak nyaman, perut terasa penuh, nyeri, dan kembung Manfaat yang ke delapan, mencegah dan menyembuhkan asma Nutrisi pada seledri mampu mencegah dan menyembuhkan penyakit asma Agar tidak mudah kambuh ketika seseorang sedang berkutat dengan lingkungan yang berdebu Manfaat yang kesembilan, mencegah dan mengatasi obesitas Seluruh nutrisi yang ada pada seledri mampu menekan rasa lapar Sehingga membuat seseorang dapat mengendalikan nafsu makan yang berlebihan Selain itu, seledri dapat menstabilkan bobot tubuh seseorang Dan membuatnya tidak mudah gemuk dan terserang obesitas Manfaat yang kesepuluh, menyumburkan rambut Seledri mempunyai kandungan vitamin yang cukup tinggi dan lengkap Yang dapat menyumburkan rambut yang rusak akibat pemakaian sampo Dan akibat paparan sinar matahari Dengan menggunakan daun seledri, maka akar dan kutikula rambut kembali sehat Akarnya semakin kuat dan rambut tidak mudah patah ataupun rontok Manfaat yang kesebelas, memperbaiki fungsi ginjal Nutrisi yang ada pada seledri dapat memperbaiki kinerja ginjal Yaitu membuat ginjal menjadi lebih mudah dalam menyaring Mengendalikan dan mengeluarkan racun dalam tubuh Yang disebabkan oleh makanan dan radikal bebas Manfaat yang kedua belas, mencegah pertumbuhan sel kanker Seledri mempunyai kandungan asam fenolat dan senyawa kumarin fitokimia Yang dapat mencegah, memblokir, dan menghancurkan aktivitas sel abnormal Pemicu munculnya sel kanker, terutama pada usus dan jaringan perut Manfaat yang ketiga belas, dapat menormalkan suhu tubuh Ketidakstabilan suhu tubuh dapat membuat ketidakseimbangan hormon Dan metabolisme tubuh yang nantinya dapat membuat tubuh rentan terserang penyakit Mengkonsumsi jus seledri secara rutin Dapat membuat kondisi suhu tubuh tetap normal Yang dapat membuat tubuh dalam kondisi optimal Manfaat yang keempat belas, menyehatkan jaringan empedu Seledri dapat bertindak sebagai antioksidan yang kuat Dan bersifat diuretik Yang dapat membantu membersihkan empedu Dari serangan dokteri atau racun Yang dihasilkan dari sisa makanan Manfaat yang kelima belas, mengontrol dan mengatur volume darah Nutrisi yang ada pada seledri dapat mengatur dan mengontrol jumlah darah yang mengalir Pada setiap pembuluh darah dan syaraf yang berada dalam jaringan tubuh Sehingga tubuh akan selalu sehat dan terhindar dari gangguan kesehatan Yang berhubungan dengan darah Misalnya penyumbatan liran darah Manfaat yang ke enam belas, menjaga dehidrasi Nutrisi pada seledri dapat bergambung menjadi cairan elektrolit Yang dibutuhkan oleh tubuh ketika terserang kelelahan Atau terlalu sering buang air besar karena diari Selain itu, nutrisi pada seledri Mampu mengganti cairan tubuh yang hilang Dan tubuh terhindar dari dehidrasi berat Manfaat yang ke tujuh belas, melindungi jantung Seledri memiliki kandungan asam amino esensial yang baik bagi kesehatan jantung Terutama pembuluh arteri Sehingga jantung terhindar dari penyumbatan kolesterol Serangan stroke dan membuat jantung selalu lancar dalam memumpah darah Manfaat yang ke delapan belas, sebagai anti-aging yang kuat Seledri memiliki kandungan vitamin A, B5, B6, C, dan E Yang sangat ampuh dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kolagen kulit Mengendurkan syaraf dan pembuluh darah sekitar wajah dari ketegangan Dan menyeimbangkan minyak alami yang terdapat di bawah kulit Sehingga kulit nampak selalu mudah dan terhindar dari munculnya garis-garis halus di sekitar mata Sudut bibir dan bagian leher Manfaat yang ke sembilan belas, menstabilkan gula darah Seledri mampu menurunkan kadar gula darah dan mengobati diabetes Kandungan nutrisi lengkap pada seledri dapat memecah dan menghancurkan penggubalan gula di dalam darah Agar tubuh mempercepat pembakaran kalori Yang di dalamnya terdapat glukosa berlebih Yang nantinya akan dikeluarkan melalui pembuangan kalori Melalui urin dan lewat kulitnya keringat karena aktivitas fisik yang dilakukan Seperti bekerja dan berolah raga Manfaat yang ke dua puluh, menstabilkan kelebihan minyak pada wajah Seledri yang dihaluskan dan ditambah air jeruk nipis Dapat dijadikan masker wajah harian yang aman dan ampuh untuk menghilangkan kelebihan minyak pada jenis kulit berminyak Dan mampu mengecilkan pori Sehingga kulit wajah terhindar dari serangan bakteri penyebab bisul, komedul, dan jerawat Manfaat yang ke dua puluh satu, menyehatkan dinding lambung Anti peradangan yang ada pada seledri Mampu membersihkan dinding lambung dari sisa limbah makanan yang tidak lagi berguna bagi tubuh Agar kondisi lambung selalu berada dalam kondisi yang bersih dan terhindar dari bakteri atau peradangan Manfaat yang ke dua puluh dua, memperkuat tulang Semua nutrisi yang ada pada seledri dapat memperkuat masa tulang Dan menjadikannya tidak mudah terserang pengapuran atau retak tulang akibat benturan atau hantaman Selain itu, tulang akan kuat dan terhindar dari segala masalah yang berhubungan dengan osteoporosis Manfaat yang ke dua puluh tiga, melindungi jaringan otak Nutrisi pada seledri dapat melindungi jaringan otak dari penyumbatan, serangan bakteri, dan terhindar dari penimbunan lemak jahat yang dihasilkan dari makanan yang telah dikonsumsi agar jaringan otak selalu sehat Manfaat yang ke dua puluh empat, melindungi kesehatan otot tubuh Nutrisi pada seledri dapat menghindari otot tubuh dari cedera, terkilir, keselio, atau gejang otot Otot yang sehat akan membuat seseorang bebas dalam bergerak dan melakukan aktivitas tanpa harus merasakan adanya nyeri dan pembengkakan Manfaat yang ke dua puluh lima, menyehatkan saluran usus Nutrisi pada seledri dapat membersihkan usus dari sisa makanan yang dikonsumsi dan menghindari usus dari endapan bakteri, kolesterol, garam berlebih, dan lain-lain Sehingga generja usus sebagai salah satu organ pencernaan akan selalu dapat bekerja dengan baik Manfaat yang ke dua puluh enam, sebagai antiradang Seledri mempunyai beberapa vitamin yang lengkap dan kaya akan potasium, magnesium, folat, dan zat besi Selain itu, seledri juga dilapisi oleh zat anti-inflammasi yang kuat Sehingga mampu mempercepat proses pengeringan luka, meredakan pembengkakan, serta mempercepat pemblokiran racun dalam tubuh Sehingga bisa sesepatnya dikeluarkan oleh tubuh Manfaat yang ke dua puluh tujuh, mempercepat penyerapan kalsium Seledri mampu mengikat kalsium dan menjadikan jaringan tubuh bagian dalam untuk memberi sinyal agar tubuh mempercepat proses penyerapan kalsium Dan segera dialirkan atau disebarkan ke seluruh jaringan tubuh yang membutuhkan Manfaat yang ke dua puluh delapan, keajaiban seledri sama ampuhnya dengan antibiotik yang berbahan dasar kimia Untuk meningkatkan kekebalan tubuh ketika tubuh terkena serangan flu atau demam akibat kehujanan Maka sebaiknya tidak perlu tergesa-gesa untuk mengkonsumsi antibiotik Lebih baik untuk mengkonsumsi daun seledri Karena memiliki zat yang tak kalah hebatnya dalam urusan peningkatan imunitas tubuh Di dalam daun seledri terdapat antibakteri dan anti-inflammasi yang sangat kuat Cara mengkonsumsi daun seledri Pertama, dapat diolah dengan cara direbus daun seledri Lalu ditambahkan air jeruk nipis atau lemon untuk diminum setiap hari Cara pengkonsumsi daun seledri seperti ini Mampu bertindak sebagai antioksidan yang aktif Karena di dalam seledri terdapat senyum flavonoid Yang mencakup zat santin, beta-karoten, dan zat lutein Yang bekerja sebagai antibiotik alami Yang mampu meningkatkan imunitas tubuh Dengan cepat dan mempercepat penyumbuhan luka dan demam seseorang Untuk mencukupi asuman vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K sekaligus dalam satu hari Dapat diberikan daun seledri pada menu masakan rumahan Dengan jumlah yang cukup banyak Misalnya pada sayur sup Sedangkan untuk anak-anak Dapat ditambahkan atau dicampurkan pada pembuatan jus buah Misalnya jus mangga, buah jambu biji merah, stroberi, dan lain-lain Dimana sebelumnya daun seledri dikukus terlebih dahulu Hal ini adalah upaya termudah Untuk pemenuhan gizi seimbang setiap hari anak-anak Yang masih dalam masa pertumbuhan Itulah beberapa manfaat atau khasiat Daun seledri bagi kesehatan Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda Jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya ya Subscribe Anda sangat berarti bagi kami Untuk terus membangun channel ini lebih baik lagi Jika Anda memiliki pertanyaan atau request Silahkan diancurkan di kolom komentar Dari saya, Narator, Saharul Amin Salam sehat Salam topherbal Nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan terima kasih bagi sudah subscribe Sekali lagi terima kasih Subscribe Anda sangat berarti untuk hidup saya Serta keluarga saya Terima kasih Follow my facebook watch Saharul Amin Sub indo by broth3rmax